Oke semuanya, halo temen-temen, kita balik lagi di channelku dan di video kali ini aku bakal coba turun gunung tertinggi di game GTA V ya temen-temen ya Nih, disini kalian bisa lihat ada 5 bis ya, itu di belakang ada lagi 1, disini kelihatannya 4 nih Bis pariwisata menuruni gunung tertinggi di GTA V ya temen-temen ya bareng mbah-mbah sopir bis gitu kan, liat tuh mukanya kayak udah pasrah gitu ya pasrah menghadapi kematian temen-temen karena udah gak manuk akal gitu kan kalau bis segede gini nurunin gunung ya temen-temen ya jalanannya liat tuh, berkelok-kelok kayak gitu ya udah gak manuk akal, makanya ini si abah udah pasrah aja nih kayaknya nih so kita bakal liat keseruannya kayak gimana bis kita yang paling belakang ya temen-temen ya nih, bis kita yang paling belakang tadi disini aku liat ada orang hiking oh itu tuh liat tuh, ada orang hiking tuh oh kayaknya mereka berdua mau ikut turun ke bawah juga nih kita coba aja kali ya oke, hitung banyak udah pada naik bis mereka inginnya di atep ya temen-temen ya gak mau di dalam karena cuacanya lagi panas ya kan tuh AC-nya lagi rusak temen-temen kita langsung aja turun di gunung tertinggi GTA V guys let's go 5 bis kita bakal langsung menaklukkan gunung ini ya oke, itu yang ke satu ke dua udah jalan tapi yang di belakang gak jalan dia tuh kena mental kayaknya guys oke, kita ikutin aja yang depan sini ya oh ini mbaknya harus pegaran mbak pegaran mbak, ini cukup ekstrim ya mbak ya mbaknya ini sangat nyantuh ya temen-temen ya itu yang di belakang itu kena mental guys liat tuh gak pada mau jalan ya kena mental jalurnya aja kayak gini temen-temen gimana gak kena mental ya oke, kita ikutin aja yang depan sini oh, kayaknya itu sopir depan kenapa tuh sangat berhati-hati ya sopir depan ya oke masih gerak tapi pelan banget gitu geraknya tuh kayak kura-kura temen-temen ya dari 5 bis sisa 3 bis ya temen-temen ya yang berani menaklukkan gunung tertinggi ini guys oke, kita lihat sangat santui pelan banget ya yang paling depan ya apakah kita harus mimpin temen-temen biar gak pelan banget kayak gitu wah, ada apa tuh ada serigala ya ada macan putih oke, mulai turun kita lihat wah, ini belokannya patah nih temen-temen nih gak manuk akal wah, kayaknya dia berhasil tuh gila game-game gaming gak guys sopirnya guys kalian pariwisata sekolah lewat gunung gak guys wah, ini nih liatnya nyemplung dia oke, dia masih bisa selamat ya kita lihat nih belokan ini apakah kita bisa atau kita bakal bernasib sama guys wah, susah juga ya beloknya ya wah, emang susah guys belokan sini ya pantasan mereka udah keplanting-planting gitu tuh kalian pariwisata sekolah nyangkut-nyangkut gini di gunung gak guys biasanya guys oke, selamat nice kita lihat wah, itu kebalik kebalik-kebalik gitu ya abisnya oh, dia udah gak bisa selamat temen-temen apakah kita harus pakai helikopter buat ngangkut dia guys tuh, gak selamat bisnya coba kita salip dulu kali ya kita salip dulu terus kita bantu dia ini guys bantu dia buat putar balik lagi ya ah, itu talinya tuh lah, mbaknya kenapa takut mbak mbaknya baru sadar gitu kalau bisnya itu di jalur yang salah kenapa dari awal milih mau naik ya mbaknya oke guys, udah berhasil selamat bis yang kedua dan bis yang ketiga kita lihat wah, mau kejurang gak tuh dia oh, kita mau yang kejurang oke masih aman wah, nyangkut-nyangkut guys bisnya guys nyangkut-nyangkut, lihat tuh wah, mau kejurang kah kita temen-temen oke, kita selamat kita lihat bis yang kedua apakah bisa turun ini banyak, berisik banget ya wah, kejurang sih itu pasti dan bener banget kejurang oke, down satu ya kejurang dia dan yang ketiga pun kejurang ya tuh, lihat guys terlalu ekstrim ya curang banget jalurnya yaudahlah kita lanjutin lagi nanti kita bakal evakuasi temen-temen kita yang pada jatuh ya ya mbak saya tau mbak makan ya mbak dari awal sadar udah jelas jalurnya kayak gini mau naiknya di atap ya oke guys kita turun ke bawah itu yang keduanya kena mental tuh nanti kita bakal tarik bis yang dua kejurang tadi pake helikopter ya temen-temen ya oke, kita coba ke bawah dulu guys kita nanti bakal panggil helikopter darurat untuk menjemput mereka oh kan yang ini baru sopirnya nih profesional temen-temen gak kayak sopir bis dua tadi ya terlalu ekstrim bagi mereka oke, kita selamat santai mbak santai mbak bentar lagi kita sampe mbak oh ini mbaknya udah jantungan nih pasti nih kaki mereka kuat banget ya udah kayak cicak nempel gitu nih tutorial turun moncilia pake bis guys semoga kita bisa menemukan bis yang terjun tadi ya oke, nyangkut kita kalau gak ada batu kita jatuh tuh guys kalau gak ada batu itu oke, nice nah kita sampe ke aspalin dulu kali ya ini biar mbaknya nih gak banyak teriak-teriak nih berisik banget nih sakit banget kuping denger teriakan mbaknya nih nah sampe sini mbak tenang mbak kita bentar lagi sampe mbak abis ini kita bakal evakuasi bis-bis yang jatuh dari jurang ya nah disini mbak misik banget nih mbaknya nih udah mau turun nih tuh guys mbaknya udah pada langsung lari mau hiking lagi kayaknya hiking part 2 ya udah dibantuin turun gunung malah mau naik lagi temen-temen mana tubanya tuh oh itu dia oke kita bakal evakuasi bis yang tadi terjun ke jurang ya temen-temen ya kita bakal cari dulu nih bisnya dimana ada-ada aja ya nyemplung ke jurang guys oh itu dia itu nih oh itu satu ini satu nih wah kita taliin dulu guys kita lempar tali dulu ke bawah kali ya bisa gak ya lempar tali ke bawah guys coba kita terbang rendah dulu temen-temen oke nanti kita sangkutin tali ya biar bisa diangkat apakah bisa atau enggak semoga helikopternya gak ketarik ke bawah gitu ya penang gak ya talinya guys kira-kira guys oke belum nyangkut talinya belum nyangkut temen-temen talinya tuh gak bisa kayaknya gak bisa oh nyangkut guys oke kita angkat oh bisa temen-temen oh tapi helikopternya gila-gila oleh gak manuk akal ya helikopternya ngangkut bis kayak gini guys apakah bisa guys di relive helikopternya ngangkut bis oke setidinya udah terevakuasi ya temen-temen ya liat tuh bisnya api ke pelanting-pelanting temen-temen oke berhasil kita evakuasi ya kita turunin di pantai aja kali ya wah agak ngeri nih guys nurunnya agak ngeri nih agak ngeri nurunnya guys wah helikopter kita ketarik ke bawah helinya ketarik ke bawah temen-temen eh sumpah ya ini susah banget loh udah kayak tarik tambang guys jatohnya guys oh sumpah ini susah banget sih kita ke laut kita ke laut oke masih bisa tenang guys tenang guys tenang guys tenang guys masih bisa guys oke please please jangan ke laut please jangan ke laut jangan ke laut jangan ke laut jangan ke laut oke stabil 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 yuk bisa yuk bisa yuk stabil stabil Oh ini bisa stabil guys Tenang masih bisa Oke berhasil stabil Nice Oke kita landing pelan-pelan guys Kita landing pelan-pelan oke Uh gila landingnya keras banget Oke berhasil landing temen-temen Uh Talinya untung dicopot ya Wah berhasil landing kita Oke bisa gini selamat ya Tapi kerusakannya gak terlalu parah ya Kayaknya sopirnya langsung turun guys Pas tadi terjun dari jurang itu Dia langsung lari kayaknya Oke kita evakuasi satu bis lagi ya Semoga bisa guys Tadi soalnya parah banget tuh Udah kayak tarik tambang di udara ya Oke kita bakal evakuasi satu bis lagi nih Keburu malem ya kan Semoga gak keburu malem ya temen-temen ya Wah helinya rusak lah ini Semoga helinya gak rusak ya Oh itu dia satu lagi tuh Nah ini nih keliatan nih Oke mesin helinya masih bagus nih Belum berasok guys Semoga bisa let's go Semoga bisa adik-adik Oke kita tali Oke belum nyangkut talinya guys Kita harus nyari titiknya Titik supaya nyangkutnya temen-temen Oke kita coba testing ya Nyangkut gak nih Uh nyangkut juga Oke oke kita stabilin dulu Oh sip Kita tarik ke atas Uh nyangkut guys Nice nice Oke evakuasi yang sangat mantap ya Berat banget guys Sumpah nih bisnya berat banget sih Berat Oke masih bisa Oke kita bakal bawa ke pantai Uh cuma yang ini bisnya agak agresif guys Agresif banget bisnya nih Tuh 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 Sampai ketarik-tarik nih Gak bisa diem guys Kita langsung bawa aja ke pantai kali ya Tuh gak bisa diem bisnya nih Wah wah kita bisa jatuh nih Kalau kayak gini caranya nih Oke nyangkut di pohon Oke nyangkut di pohon Gamanuk akal ya evakuasinya guys Oke kita berhasil mengamankan dua bisnya ya ini Gila sampe kepelanting-kepelanting gak tuh Kita liat kondisi bisnya yang satu lagi guys Yang baru kita turunin tadi ya Nah bisnya di depan sini nih Tapi yang ini lebih parah ya Kondisinya ya Daripada yang sebelumnya Yang sebelumnya tuh kayak masih utuh gitu ya Tuh yang ini lebih parah guys Kondisinya udah ancur lebur ya temen-temen ya Tuh Udah penyok-penyok ya Kita coba angkut aja kali ya temen-temen ya Bangkai dua bis ini pake kendaraan besar ya Terk tambang dipake ngangkut bis temen-temen Kapan lagi ya kan Ini harusnya buat ngambil hasil-hasil tambang nih Tapi kita buat pake ngangkut bis gak tuh Game gak gimana gak guys Kita bawa ke kota ya temen-temen ya Biar gak mengotori pantai paleto ya adik-adik ya Kita bawa ke kantor polisi guys Biar diurus sama kepolisian ya Tuh liat guys Sampai penyok-penyok gitu belakangnya tuh Gila gede banget nih trucknya nih Gila berat banget guys Untung trucknya kuat ya Buat angkut dua bis ini ya Bisnya udah gak layak pake ini temen-temen Udah gak layak pake Hari terakhir mereka beroperasi ya temen-temen ya Setelah menuruni gunung keramat ini nih Kita turunin di kantor kepolisian paleto Biar diurus sama kepolisian temen-temen Ini nyangkut gak tuh Udah kita taruhin disini nih Biar diurus sama kepolisian